Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gerontalo Ingin berpesan untuk anak-anakku siswa dan siswi SD dan SMP Soekota Gerontalo Yang saya cintai dan saya banggakan Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV Yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal Kepada orang tua atau wali murid Dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua Jadilah engkau anak-anak berguna Engkau lah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mimosa TV Jumpa lagi dengan saya Ibu Uswatun Hasana Dalam program belajar dari rumah bersama Smart City Kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gerontalo Bersama saya Uswatun Hasana SPD Alhamdulillah Adik-adik gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Gimana puasanya masih lanjar? Oke Alhamdulillah insyaallah di bulan yang penuh berkah ini adik-adik Semuanya sehat Semuanya tetap rajin belajar Dan tetap mendengarkan orang tua Oke adik-adik Gimana semuanya sudah mandi tadi? Oke kalau sudah mandi berarti adik-adik sudah siap untuk belajar bersama-sama ibu hari ini Jadi hari ini kita belajarnya kelas 5 sayang ya Kelas 5 tematik tema 9 Sub tema 3 Pembelajaran ketiga Oke jadi hari ini adik-adik yang perlu adik-adik siapkan adalah Pensil Pulpen Buku Penggaris Kemudian kalau ada kertas karton Karena nanti kita akan buat mind map adik-adik sayang ya Oke adik-adik tapi sebelum kita mulai ya Marilah sama-sama kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama Mari kita Tundukkan kepala kita Kita tengadahkan tangan kita Kita bermohon kehadirat Allah SWT Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapat berkah dan rizu dari Allah SWT Ayo adik-adik kita berdoa belajar sama-sama ya Oke A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Razi tu billahi rabban Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rizuqni fahma Amin Alhamdulillahirrohim Oke Kita sudah berdoa Insya Allah Kegiatan belajar kita hari ini Mendapat rizu dari Allah semuanya Dan insya Allah adik-adik semuanya Bisa menjadi anak-anak yang pintar Anak-anak yang nanti bisa bermanfaat untuk orang tua Untuk negara Insya Allah sampai akhirat nanti adik-adik ya Oke Sebelum kita mulai belajar Kita awali dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Adik-adik lihat tayangan berikut ya Dan sama-sama dari rumah Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Oke Indonesia Raya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Sebelum kita belajar dari rumah seperti ini kan ada pengumuman dari sekolah, baik itu dari WA atau ada pesan-pesan tertulis lain yang menyatakan bahwa dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal yang belum bisa dipastikan adik-adik masih belajarnya di rumah. Karena apa? Karena kita masih dilanda pandemi Corona. Kenapa kita harus libur? Karena kita diminta agar bisa memutus mata rantai dari virus Corona ini. Makanya kita diminta untuk tetap stay di rumah, belajar dari rumah. Itu namanya iklan pengumuman. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua kita belajar tentang iklan layanan masyarakat. Nah ibu apa bedanya iklan layanan masyarakat dengan layanan maaf iklan pengumuman? Kalau iklan layanan masyarakat itu untuk memberitahukan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah kalau yang pengumuman tadi, dia itu kan cuma diberitahukan saja, dikasih umum saja, dikasih tahu, oh hari ini libur. Nah kalau untuk iklan layanan masyarakat itu dijelaskan kenapa, seumpama seperti ini, kita harus di masa pandemi Corona kita harus pakai masker. Nah pakai maskernya yang baik bagaimana? Terus kemudian maskernya itu, yang kita gunakan itu kualitasnya yang seperti apa? Nah kenapa kita harus pakai masker di masa pandemi seperti ini? Kemudian kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa kita harus jaga jarak dengan orang? Kemudian kenapa kita kalau pulang dari bepergian jauh, papa, mama pulang bepergian dari jauh, tidak boleh langsung peluk adik-adik, tidak boleh langsung bersentuhan tangan, tapi harus mandi dulu, keramas dulu, bersih-bersih dulu, setelah itu baru bisa duduk, ngobrol, bersentuhan tangan dengan adik-adik. Itu namanya iklan layanan masyarakat. Nah adik-adik iklan layanan masyarakat itu kan biasa adik-adik kalau sekarang sempat bepergian ya, kita biasa lihat kayak di depan Mimosa sini, ada dia besar terpampang di atas itu ya Seng ya, itu di situ ada tulisannya untuk pemerintah kota Gorontalo untuk memutus mata rantai pandemi corona ini, jadi ada beberapa langkah di situ yang dilakukan. Kalau naik motor tidak boleh, berboncengan, kemudian batasnya jam 5, kemudian harus pakai masker, harus cuci tangan ketika di tempat-tempat umum begitu juga keluar, nah itu namanya iklan layanan masyarakat. Jadi dia diumumkan, kemudian dijelaskan caranya, dan kemudian dijelaskan juga kenapa kita harus berbuat seperti itu. Itu namanya iklan layanan masyarakat. Nah berikutnya ada yang namanya iklan penawaran. Nah iklan penawaran ini yang bagaimana lagi Ibu? Nah jadi iklan penawaran ini adalah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa. Jadi apa namanya, adik-adik kan biasa lihat itu di jalan-jalan ada banyak-banyak produk, contohnya seperti minuman, makanan, contohnya ya kayak apa namanya, yang dekat sini ada Mike Donald, begitu kan biasa ada iklannya di jalan-jalan, itu namanya iklan penawaran, adik-adik ya. Atau ada diskon pembelian mobil dengan harga seperti ini, nanti dapat hadiah seperti ini, dapat hadiah apa namanya, baju, atau mungkin diskon belanja di mal atau seperti apa, itu namanya iklan penawaran. Atau, apa namanya, adik-adik ada iklan untuk diskon-diskon di mal-mal, seperti itu kan biasa adik-adik lihat kalau pas masuk di mal, biasa dikasih kertas kan, ketika masuk kemudian dikasih kertas. Nah jadi kita tahu pas masuk, oh harganya buah seperti ini, harganya minyak seperti ini, berarti adik-adik sudah punya langkah nanti ketika masuk di situ, itu mau belanja apa saja yang harganya murah, dan adik-adik ketika pulang tidak merogoh kocek yang banyak, tapi dapat banyak barang, itu namanya iklan penawaran. Nah adik-adik, nah ini contohnya sayang ya, ada iklan Nuvo, jadi Nuvo itu kan sabun ya, sabun kesehatan, sama seperti Lifebuoy atau Detol, yang sekarang itu sudah jarang banget. kemarin-kemarin itu kan kita langkah ya, lihat apa namanya, untuk dapat kayak sabun Detol, untuk dapat hand sanitizer, ya halo, Assalamualaikum, ya halo, Assalamualaikum, ya, ya, bagaimana, ya dari mana, dari mana ini, sebutkan nama asal sekolah, halo, ya halo, Assalamualaikum, ya silahkan disebut, ya, ibu mau tanya, iya, saya mau tanya, sekarang parah saya, ibu ya, ya, oh iya, iya putus, oke, kita lanjut ke pebelajaran yang tadi ya, jadi ini ada iklan Nuvo, jadi biasa kalau ini adik-adik mungkin lihat di, oke, ya, jadi ini ada iklan sabun sayang ya, jadi cipta kan hari-hari antikuman, oke berikutnya lagi, jadi ini contoh iklan penawaran, jadi ditawarkan di situ, fungsinya apa dari, dari apa namanya, manfaatnya dari iklan tersebut ya, oke, kemudian, nah ini iklan contoh iklan pengumuman, nah, contohnya ya, pengumuman telah hilang nik dengan nomor, MGEFM8JNKBJM, 29719, nomor mesin JO8E, UFJ, 37175, atas nama PT Rimau Research, Jakarta 7 Juni 2018, tertanda PT Rimau Research, Nah, ini adalah contoh iklan pengumuman, jadi dia langsung, dia tidak, seperti yang ibu jelaskan tadi, dia tidak, apa namanya, menjelaskan, bagaimana caranya hilang, terus kenapa hilang, tapi dia cuma, memberitahukan kalau, ini telah kehilangan nik PT Rimau ini, oke, kemudian, nah, ini ada iklan germas ya, iklan layanan masyarakat, oke, jadi, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, nah, caranya, makan dengan gizi yang seimbang, kemudian, rajin berolahraga dan istirahat cukup, jaga kepersihan lingkungan, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan, atas bagian dalam, seperti yang ibu pernah ini dulu, kayak kalau batuk, kalau tidak pakai masker, harus ada tata cara batuk, agar tidak menular nanti ya, kemudian, minum air mineral dan 8 gelas sehari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus, kemudian, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan, jadi, ini ya, kalau sudah mulai berasa itu demamnya sudah di atas 37,5 derajat Celcius, langsung datang saja ke puskesmas, nanti kan kalau apa namanya, mungkin butuh dirujuk lagi, karena penyakitnya sudah tidak, apa namanya, bisa di atasi oleh puskesmas, mereka akan rujuk ke rumah sakit, nah, jadi, kalau merasa badannya sudah tidak enak, sudah panas-panas, langsung saja ke tempat layanan kesehatan terdekat, kemudian, jangan lupa berdoa, jadi, setelah tadi ya, makan makanannya yang bergizi, yang seimbang, jadi kalau makanan yang bergizi dan seimbang itu pakai nasi, atau kalau tidak pakai nasi itu pakai yang karbohidrat yang lain, bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung, kemudian pakai sayur, jangan lupa, karena sayur itu bisa meningkatkan imun kita juga, begitu juga buah, kemudian ada lauknya juga, lauk itu bisa tahu tempe, karena itu mengandung protein nabati ya, kalau protein hewan itu kan bisa ikan, bisa telur, kemudian daging, nah, yang penting itu seimbang, terus kemudian, bisa rajin berolahraga dan istirahat cukup, jadi, supaya kita imun kita kuat itu, selain itu tadi, ya kita harus olahraga juga, jadi pagi-pagi nih, pagi-pagi, biar cuma jalan-jalan, jogging, di apa namanya, sekitar rumah, setidaknya kita sudah, berolahraga, supaya, apa namanya, tubuh kita itu lebih sehat, kemudian jangan lupa berjemur, jadi berjemurnya itu, bisa dari jam 9 sampai jam 10, adik-adik berjemur, supaya, apa namanya, kita menjagalah, nah, seperti yang dikatakan, kalau kita berjemur itu kan bisa menjaga, itu membunuh virus-virus yang ada, jadi, jangan lupa setelah olahraga, berjemur, kemudian, cuci tangan, jadi cuci tangannya 20 detik ya, yang, apa namanya, cuci tangannya, jadi pakai, di air yang mengalir ya, pastikan di air yang mengalir, pakai sabun, kemudian dicuci seperti itu, kemudian digosok-gosok ya, kemudian pokoknya ratakan, selama 20 detik, kemudian cuci lagi dengan air yang mengalir lagi, agar insya Allah, kalau ada virus atau kuman yang menempel di tangan kita, bisa luruh bersama air, kemudian menggunakan masker ya, jadi kalau gunakan masker itu, adik-adik, maskernya itu, masker yang, kalau seumpama kita pakai itu, kita untuk niup api, atau niup, pokoknya untuk niup api itu, dia tidak tembus gitu loh, kita tiup-tiup gak bisa, kalau masih, untuk seumpama kita pakai masker nih, kemudian kita niup, apinya masih bisa mati, berarti itu, maksudnya standarnya belum, bagus lah ya, kalau bisa itu yang, maskernya itu yang tebal, yang ketika kita meniup api, dari masker itu, dalam kondisi tertutup, tidak bisa mati apinya, oke, dan jangan lupa berdoa, kita berusaha sudah berdoa, wajib, jadi kita sudah lakukan dua-duanya, jadi insya Allah, kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah Allah akan memberikan kita, kesehatan, ini iklan, layanan masyarakat ya, jadi dikasih tahu, dp cara-cara, ini lagi, oke, ini ada Indonesia lawan Corona, jadi ini data di, pada Jumat 27 Maret 2020, ini yang positif itu ada 1046, kemudian yang meninggal ada 87, yang sembuh ada 46, ini data di 27 Maret ya, ini keseluruhan, nah, ini masuk di iklan pengumuman, karena cuma diberitahukan berapa yang positif, berapa yang meninggal, dan berapa yang sembuh, kemudian ada, ayo cegah, dan kurangi, penyebaran virus Corona, dimulai dari diri sendiri, dengan social distancing, jadi ini dikasih tahu disini, social distancing itu gimana, ibu jaga jarak, jadi kalau semua pergi ke mall, atau ke toko, itu jaraknya paling minim, sama orang lain itu, satu meter, supaya untuk, apa yang mencegah lah, kita lebih baik kan mencegah, daripada, nanti mengobati kan lebih, ini, lebih susah adik-adik ya, kemudian, nah ini iklan layanan masyarakat, karena disitu dikasih tahu, social distancing itu, ada harus atur jaraknya itu, tidak boleh berkerumun, kemudian, itu tangannya ya, harus bersih, tidak boleh nanti ketika ketemu orang, langsung salaman, jadi kalau ketemu orang di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, salamannya cukup begini saja sayang ya, itu salaman untuk, bukannya kita sombong, tapi kita, lebih baik kita mencegah, menjaga untuk, tidak menularkan, apa yang kita bawa, nah ini berikutnya ada, grid sale, jadi diskon, besar-besaran, jadi ini iklan penawaran, jadi bisa lihat, biasa kan sering lihat itu, ada diskon untuk pembelian lemari, diskon pembelian motor, diskon pembelian mobil, barang-barang, itu namanya iklan penawaran adik-adik ya, nah nanti ya adik-adik, ini ibu kasih soal, untuk nanti adik-adik bisa menjawab, pada saat ibu buka line telpon, jadi dari sekarang ibu sudah kasih soalnya, agar nanti adik-adik bisa, mulai berpikir dari sekarang, apa jawabannya, jadi ini ada gambar adik-adik ya, ini ada gambar, tiga orang, kemudian ada gambar itu gedung MPR atau DPR, oke adik-adik, adik-adik, sambil di, perhatikan tadi, kita rehat sejenak ya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, selamat menikmati, selamat menikmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya wali kota Gerontalo, atas nama pemerintah kota Gerontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gerontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gerontalo, Bapak Dandim 1304 Gerontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gerontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gerontalo, Wakil Wali Kota Gerontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gerontalo, menyampaikan himbauan, kepada seluruh masyarakat kota Gerontalo, dalam rangka menghadapi, bulan Ramadan, dan Idil Fitri 1441 Hijriah, kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa, dengan penuh husuk, dan mengamalkan seluruh amaliyah-amaliyah Ramadan, dengan penuh tawaddu, kan kami menganjurkan, untuk tidak melaksanakan mudik, bagi warga masyarakat kota Gerontalo, yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah, yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat kota Gerontalo, yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di kota Gerontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di kota Gerontalo, bisa membangun komunikasi, untuk menunda kepulangan datang di kota Gerontalo. Kami pemerintah kota Gerontalo dan seluruh unsur musawarah pimpinan daerah, senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona, atau yang kita sebut dengan COVID-19 di kota Gerontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat kota Gerontalo, untuk diindahkan. Gerontalo bergerak, Gerontalo menjaga, Gerontalo bertahan, Gerontalo melawan corona. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi adik-adik ya. Nah, kita langsung sekarang ke pembelajaran berikutnya, yaitu PKN tentang persatuan dan kesatuan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, ada video yang akan ibu kasih lihat, kasih tunjuk sama adik-adik, supaya adik-adik nanti mengerti apa itu persatuan dan kesatuan. Oke, adik-adik mari lihat video berikut ini. It's smarter to travel in groups. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat kan videonya. Nah, jadi adik-adik sangat penting sekali untuk menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Sama seperti saat ini juga adik-adik, kita itu sangat harus mengutamakan persatuan dan kesatuan, persatuan dan kesatuan dalam apa. Kita kan sekarang sedang menghadapi yang namanya pandemi corona. sangat penting untuk kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan untuk sama-sama. Ayo kita jaga jarak, ayo kita pakai masker, ayo kita tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Nah, kalau kita tidak kerjakan sama-sama, yang lain masih di luar, yang lain di dalam, ya usaha kita otomatis tidak akan berjalan dengan optimal. Makanya sangat penting untuk bisa menjaga persatuan, kita bersama-sama. Sama seperti di video tadi, lihat kan tadi semut, semut yang cuma satu, ketika mau diambil, mau dimakan itu hewan, ketika dia satu, dia akan cepat kan, tetapi ketika teman-temannya yang lain, ikut sama-sama ngumpul, pas mau dimakan, malah hewan yang mau makan, malah yang akhirnya KO. Jadi kita harus mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, yuk sama-sama tetap stay di rumah, kita jaga kesehatan, jaga jarak, supaya pandemi ini lekas berakhir, kemudian kita bisa cepat-cepat sekolah lagi sama-sama, kita bisa ketemu lagi sama-sama, belajar bersama ibu. Oke, yuk kita langsung ya. Jadi sekarang kita bahas tentang persatuan dan kesatuan, nah sikap apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu mengembangkan sikap tinggang rasa, saling menghargai dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi itu hal pertama yang harus kita terapkan untuk menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di bahasa Jawanya itu namanya tepos liro. Nah, tepos liro itu atau tinggang rasa, saling menghargai itu seperti apa? Contoh, kita jalan-jalan nih, kemudian kita lihat ada pengemis di jalan, Nah, kita akan pasti rasa kasian kan? Kasian, panas-panas, belum makan mereka. Otomatis karena kita merasa kasian, menghargai mereka, terus merasakan, ih kasian ya, panas-panas begini, mereka belum makan, belum dapat uang, di pinggir jalan. Akhirnya kita kasih uang ke mereka. Nah, itu adalah bentuk rasa kita menghargai orang lain. Gimana seandainya, apa yang mereka rasakan itu kita rasakan. Nah, sama seperti kita puasa hari ini. Nah, puasa hari ini adalah bentuk kita menghargai bagaimana orang-orang yang tidak bisa makan berhari-hari. Nah, itu yang kita rasakan hari ini. Kita mulai lapar. Nah, itu adalah hikmah kita puasa. Kita bisa merasakan apa yang orang-orang yang tidak berpunya. Mereka sampai kadang ada tiga hari, sampai satu minggu tidak makan. Jadi, dengan puasa, melatih kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, kita tidak gampang untuk menghina orang. Oke, yang kedua. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi, dalam persatuan dan kesatuan itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Seumpama, kita suka berjalan ke kanan nih. Teman kita suka jalannya ke kiri. Kita paksa ke kanan. Ya, tidak boleh. Setiap orang punya tujuan masing-masing, keinginan masing-masing, dan setiap orang itu tujuannya tidak harus sama, beda-beda. Jadi, kita tidak boleh memaksakan apa yang jadi keinginan kita kepada orang lain. Nah, kalau ingin bersatu, kita tidak boleh itu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Berikutnya, tidak membedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul. Jadi, kalau seumpama adik-adik ini di sekolah, kemudian, agamanya berbeda. Kemudian adik-adik, jangan baku tamanding dia. Tidak boleh. Itu bisa menyebabkan perpecahan. Jadi, kita itu satu, apa? Indonesia. Berbeda-beda tetap satu jua, Indonesia. Jadi, karena itu, karena berbeda-beda itulah, kita itu satu Indonesia. Nah, makanya tidak boleh, karena yang namanya ras, yang namanya suku, yang namanya agama, ketika kita salah sedikit, menyentil sedikit, itu sensitif adik-adik, bisa mengakibatkan perang adik-adik. Karena sudah pernah terjadi di negeri kita yang seperti itu. Jadi, kita harus jaga persatuan itu. Tidak boleh. Kita, ih, dia orang ini, suku ini, kemudian agamanya ini. Tidak boleh. Kita sama. Kita Indonesia. Kita tidak akan tahu, kalau nanti suatu saat kita butuh bantuan orang lain yang berbeda itu. Jadi, makanya kita harus tetap jaga yang namanya persatuan dan kesatuan, dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul atau berteman. Oke, berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar masyarakat. Jadi, seumpama kita, kita bertetangga, tetangga kita itu beda agama, atau tetangga kita itu beda suku, beda rasnya, entah itu hitam, entah itu putih, entah itu matanya belok, entah itu matanya sipik. Kita itu tetap sama-sama Indonesia. Jadi, kalau mereka butuh bantuan kita, kita harus bantu. Itu namanya semangat kekeluargaan antar masyarakat. Jadi, kalau tetangga kita lagi ada acara, yuk kita bantu sama-sama. Karena nanti juga kita ini makhluk sosial, pasti suatu saat akan butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Kemudian, mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, jadi, biasakan kalau di lingkungan masyarakat, di desa, di kelurahan, itu pasti ada yang namanya kerja bakti. Entah itu Jumat bersih, entah itu Sabtu sehat, atau Minggu bersih, pasti ada yang namanya kerja bakti. Kasih bersih got, atau, apa namanya, membersihkan jalan, itu pasti ada. Nah, ibu, tapi saya masih kecil, masa saya mau ikut kerja bakti? Nggak apa-apa. Latihan, latihan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat, supaya saat nanti besar, tidak kaget. Jadi, semakin kita banyak bersosialisasi, kita semakin banyak ke teman. Oke, kemudian, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itu merupakan sikap yang harus kita terapkan untuk menerapkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi, kita tuh nggak boleh egois, harus saya yang duluan, nggak boleh. Jadi, kalau seumpama, kita punya kelompok nih, kita punya kelompok di sekolah ibu guru kasih tugas, seumpama, nanti bikin ini ya, bikin kerajinan tangan, contoh, baru kemudian kan pulang sama-sama. Kamu kemudian ada yang satunya itu, tapi saya ada acara, saya mau pulang, kamu yang beking, itu tugas. Nggak boleh begitu. Itu namanya egois, karena kamu mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok kamu yang sudah diperintahkan oleh tadi ibu guru. ibu guru. Jadi, apapun itu, nanti kerjakan setelah tugas kelompoknya selesai. Nggak boleh itu egois dengan mementingkan kepentingannya sendiri. Baru nyuruh-nyuruh teman, itu nggak boleh. Jadi, itu ya. Ada enam hal, ada enam hal yang harus diterapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, tenggang rasa. Kemudian yang kedua, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian, mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tidak membedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul. Dan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke. Nah, Ibu, kalau seumpama ini, kita orang tidak menerapkan yang tadi, apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Yang pertama, di keluarga, di adik ya. Kalau adik-adik tidak bersatu di keluarga, efeknya apa? Satu keluarga jadi nggak rukun. Jadi beda pendapat, nggak rukun, nggak baku-baku tegur. Bagus tidak? Satu rumah, tapi kamu tidak saling ngobrol. Sama papa, sama mama, sama, apa namanya, kakak, atau sama adik, sama pokoknya anggota keluarga. Lalu kan nggak, nggak bagus kalau satu keluarga nggak kompak, karena kamu tidak bersatu, beda-beda pendapat, tidak saling menghargai. Tidak bagus kan? Itu efek pertama di keluarga. Nah, kamu kan padahal yang paling utama itu adalah keluarga. Kalau kamu sudah tidak rukun dengan keluarga, gimana nanti orang yang pertama ketika kamu sakit kan yang menolong pasti keluarga di rumah kan? Nah, gimana kalau kamu tidak bersatu? Karena kamu kata-katanya mungkin ketus sama orang lain. Jadinya orang kan, apa namanya, jadi sakit hati. Jadi harus teposi seliro ya. Jadi begini, kalau kamu tidak ingin merasa sakit ketika dicubit orang, atau merasa sakit ketika orang sakit, tidak boleh juga berkata kasar dengan orang. Orang itu adalah salah satu bentuk dari menerapkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Nah, kalau seumpah mani di sekolah, kamu suka membeda-bedakan, ih, jangan baku tamanding dia. Dia ini orang ini. Dia ini orang ini. Akhirnya apa? Kamu tidak punya teman. Baru bertengkar, berkelahi. Akhirnya apa? Tidak jadi itu, apa namanya, mau sekolah cuma bakalai-bakalai terus. Nah, bagaimana? Jadi kan tidak bagus kan, kalau sudah bertengkar terus, berbeda pendapat terus di sekolah, akhirnya apa? Tujuan dari sekolah sudah tidak akan tercapai. Adik-adik kan padahal berangkat ke sekolah, izin sama orang tua untuk belajar. Nah, kalau di sekolah ternyata membeda-bedakan, terus akhirnya bertengkar, berarti tujuan tidak tercapai. Adik-adik tidak jadi lagi bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, tidak bisa lagi. Nah, kalau kamu sudah di lingkungan sekolah seperti itu, bagaimana nanti Indonesia, kalau adik-adik penerus bangsa seperti itu? Oke, kemudian, di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik kan tadi ada contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat. Adik-adik tidak bersatu nih. Efeknya apa? disuruh kerja bakti, tidak mau berangkat kerja bakti. Malah nonton TV, atau enak-enak santai di rumah, orang jadi, ih, ini orang, kok setiap kali Bapak ini disuruh kerja bakti, tidak pernah datang ya? Berarti nanti, orang akan seperti ini, kalau dia ada kegiatan, atau ada acara, tidak usah dibantu. Kasian kan? Jadi, kalau seumpama orangnya sakit, karena dia sudah terlalu cuek, ada apa-apa, tidak mau ikut bekerja sama dengan masyarakat, orang juga akan cuek. Nah, bagaimana? Kita kan tetap butuh orang lain untuk membantu kita. Makanya kita juga harus membantu orang lain. Itu adalah wujud dari menciptakan, menerapkan persatuan dan kesatuan berikutnya. Untuk Indonesia, jelingkup negara. Adik-adik, Indonesia dulu sebelum seperti yang saat ini adalah Indonesia yang bersuku-suku, berbeda-beda. Dulu sebelum Sumpah Pemuda, adik-adik masih ingat Sumpah Pemuda kan? Ada Jong Jawa, ada Jong Sumatra, ada Jong Sulawesi. Banyak kan? Nah, dulunya itu, dijajah perdaerah, dan gampang sekali dipatahkan oleh penjajah zaman dulu. Kenapa? Karena masih kedaerahan, sendiri-sendiri. Nah, akhirnya setelah Sumpah Pemuda, semua bersatu, mengikrarkan satu Indonesia, satu bahasa, akhirnya kita jadi Indonesia, susah kan kita untuk dijajah lagi. Contoh kecil saja, adik-adik pernah menyapu enggak pakai sapu lidi? Nah, sapu lidi itu, kalau cuma satu, bisa enggak buat menyapu? Bisa enggak buat bersih? Enggak bisa kan? Tetapi ketika sapu lidi dikumpulkan, kemudian jadi setumpuk itu sapu lidi ya, kita bisa gunakan untuk menyapu dan jadi bersih. Begitu juga Indonesia. Kalau kita tidak bersatu, kita suka memandang remeh orang lain, suku lain, agama lain, kita akan gampang dipecah oleh negara lain, dan tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa dijajah kembali, hati-hati. Jadi seperti itu adik-adik, kita harus mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan dalam hal apapun, berkata-kata. Pokoknya semua kita harus hati-hati adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini nanti ada tugas yang ibu minta adik-adik untuk mengerjakan, dan ini adik-adik minta tolong dikerjakan, dan dikumpulkan kepada masing-masing adik-adik punya ibu perwalian kelas 5. Dikirim lewat WhatsApp. Jadi ini ada lima soal, yang pertama tentang, masih tentang ini tadi ya, persatuan dan kesatuan, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras suku dan budaya memiliki konteks persatuan, jelaskan, adik-adik diminta untuk menjelaskan makna persatuan itu apa. Yang kedua, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Jadi apa efeknya, apa dampaknya ketika adik-adik tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, menyebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Akibatnya apa saja adik-adik bisa tulis di situ nanti, harus lebih dari satu ya. Dua boleh, tiga boleh. Kemudian yang ketiga, eh maaf yang keempat, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Apa efeknya? Masih sama? Dituliskan efeknya apa? Lebih dari satu jawaban ya, bisa dua jawaban atau bisa tiga jawaban. Kemudian soal yang kelima, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Nah efeknya apa? Sama seperti yang ibu jelaskan tadi, akibat yang akan adik-adik terima atau mungkin lingkungan yang akan adik-adik terima ketika tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Kira-kira nanti efeknya apa? Nah, jadi ini tadi adik-adik ya kita bahas tentang persatuan dan kesatuan. Jadi sangat penting untuk bisa menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena negara ini bisa merdeka dulu atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Adik-adik kalau tahu itu dulu di pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga di Pancasila itu, dulu itu banyak perdebatan tentang penentuan sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Dan yang paling menuai perdebatan itu di sila pertamanya yang sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa ini. Kenapa? Karena pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita dulu itu ketika berjuang bukan cuma yang beragama Islam. Tetapi banyak ada yang dari agama Hindu, sebagaimana kita tahu ya Indonesia punya ada lima agama ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, dari masing-masing agama itu kan nggak mungkin kan kalau cuma ditaruh seumamaka ditulis sesuai Tuhannya orang Islam atau sesuai Tuhannya orang Hindu atau orang Kristen kan nggak boleh, itu namanya tidak adil dan tidak mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan. Makanya di situ ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa-Esa itu kan satu. Jadi pasti semuanya meyakini bahwasannya Tuhan itu satu itulah. Kenapa di sila pertama itu diganti menjadi itu dulu ada banyak perdebatan di situ adik-adik. Tapi para pendahulu kita itu tetap mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan demi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita itu jangan sampai sekarang kemudian kita sia-siakan dengan kita asal-asal kemudian bertengkar-bertengkar, berkelahi antar suku atau antar gang, antar komplek gara-gara hal-hal yang tidak terlalu ini lah ya. Kita harus paling utamakan rasa itu ya persatuan dan kesatuan itu. Oke adik-adik kita lanjut ke kegiatan ekonomi masyarakat. Nah adik-adik ya sebelum kita lanjut ke kegiatan ekonomi masyarakat, adik-adik bisa saksikan kembali video berikut ini supaya lebih ngerti. Aktifitas jual-beli ikan. Tahu tidak jika ikan merupakan makanan berisi dan berprotein tinggi? Taukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah berikutnya adalah proses distribusi teman. Yaitu mengantar dan memperjual belikan ikan. Ikan yang dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan teman. Nah yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Terima kasih telah menonton! 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 Kayu-kayu kecil Oke adik-adik Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wali Kota Gorontalo Atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota Ketua DPRD Kota Gorontalo Bapak Dandim 1304 Gorontalo Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Wakil Wali Kota Gorontalo Dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo Menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo Dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idil Fitri 1441 Hijriah Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat Untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh husuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawaddu Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo Yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah Yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus Corona Untuk tidak melakukan mudik Sebaliknya Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo Yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19 Yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo Diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo Bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musawarah pimpinan daerah Senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus Corona Atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo Untuk diindahkan Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan Corona Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penutawa dan inspiratif Terima kasih Tidak suka disini, aku ada di luhu Jadi bagaimana tadi ini? Di luhu Terima kasih Tidak banyak Tidak ketengahkan kembali ada cerita-cerita Menerobos apa yang terjadi, aku usah untuk menerobos dia Satu tembakan yang luar biasa kali ini Mohonkuli hanya di Mimosa TV Oke, adik-adik kita kembali lagi Kita lanjut lagi ya Jadi kita lanjut ke distribusi Jadi setelah produksi itu Ada yang namanya distribusi Nah, apa sih distribusi itu? Jadi distribusi itu kegiatan penyaluran Atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen Jadi yang seperti tadi ya Jadi orang buat seperti ini nih Ini kan tidak mungkin orang bikin produksi itu Kemudian cuma ditaruh di tempat produksinya saja Otomatis dia sudah kerjasama dengan beberapa distributor Yang akan memasarkan barang ini Jadi ini barang-barang bagus, barang-barang cakep Kalau cuma ditaruh tetap di rumah produksinya Ya apa gunanya? Tidak menghasilkan uang Sementara kegiatan ekonomi itu Tetap ujung-ujungnya untuk menghasilkan uang Nah, kemudian distribusi ini Jadi barangnya itu diambil Kemudian didistribusikan ke tempat-tempat oleh-oleh Atau di toko-toko yang khusus pernak-pernik Nah, kalau seperti contoh ikan tadi Jadi dari nelayan ambil Kemudian ada yang sudah Biasanya sudah ada yang menunggu nih Dekat pelelangan itu ya Sudah nunggu untuk bisa langsung dijual Jadi kalau ke pelelangan itu kan ada yang bisa Membeli ikan segar Nah, jadi yang memasarkan itu kemudian Ke pelelangan itu namanya Distributor Oke, jadi begini Produksi, orang yang memproduksi itu Namanya produsen Ya, jadi orangnya yang memproduksi barang itu namanya produsen Kemudian ya Orang yang tugasnya menyalurkan barang Mendistribusikan barang itu namanya distributor Ya, jadi Setelah barangnya jadi Kemudian disalurkan Dipasarkan Kemudian ada yang namanya konsumsi Jadi kalau konsumsi ini adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur Manfaat sebuah barang Dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidup Jadi kalau kita hidup ya Kita kan gak mungkin gak makan Puasan Terus kan ya gak mungkin Tetap butuh yang namanya asupan gizi Asupan makanan untuk Menjaga tubuh kita agar tetap sehat Nah, dari ketiga ini Mana yang paling penting Ketiga-tiganya tetap penting Produksi, konsumsi, distribusi ini tetap penting Jadi kalau gak ada produsen Konsumen mau makan apa Ya, kalau gak ada yang cari ikan Ya, kita mau makan ikan dari mana Begitu juga ada produsen Tidak ada yang mendistribusikan Tetap susah Makanya ketiga-tiganya Saling berhubungan satu sama lah Satu sama lain Jadi produsen, konsumsi, distribusi Itu Saling berhubungan satu sama lah Satu sama lain Oke Nah, jadi disini adik-adik Sampai disini Adik-adik Sudah bisa mengerti apa yang ibu jelaskan Tentang apa itu produksi Apa itu distribusi Dan apa itu konsumsi Sebagai salah satu kegiatan ekonomi ya Adik-adik sampai disini sudah mengerti Oke Jadi ibu ulang kembali Kalau produksi itu adalah Kegiatan Membuat Membuat barang Atau menciptakan barang Menjadi lebih berfaedah Sedangkan distribusi itu Kegiatan untuk menyalurkan Barang-barang Dan jasa dari produsen ke konsumen Kalau Konsumsi itu Tindakan untuk menghabiskan Bah Tindakan untuk menghabiskan Barang Nah, ibu Tapi kenapa sampai ada Barang yang harganya mahal Contoh Kayak masker ibu hand sanitizer Sekarang kenapa bisa mahal Nah, kenapa sampai bisa mahal Produksinya Biasanya seperti itu Adik-adik Kenapa sampai bisa mahal Produksinya sedikit Sementara kebutuhan Banyak Itulah kenapa sampai Akhirnya barang-barang itu tadi Menjadi sangat rangka Kemudian Kalaupun ada itu Sangat mahal Jadi Untuk Pembuatannya itu Cuma sedikit Produksi Hasil produksinya Cuma sedikit Yang butuh banyak Akhirnya yang terjadilah Seperti itu Mahal adik-adik ya Oke Jadi hari ini Kita sudah belajar Ada Bahasa Indonesia Kita sudah belajar Tentang iklan Kemudian Di PKN Kita sudah belajar Persatuan dan kesatuan Bagaimana menerapkan Persatuan dan kesatuan Kemudian Di IPS Kita sudah belajar Tentang kegiatan ekonomi Ada produksi Ada distribusi Ada konsumsi Nah kita sudah belajar Banyak hari ini Ibu minta Adik-adik bisa Memahami dengan baik Hari ini Apa yang sudah ibu kasih Dan Ibu ada tugas kembali Untuk adik-adik Ya ini Ada contoh Mind map Di sini ya Jadi ini contoh Mind map Atau peta pikiran Tentang kegiatan ekonomi Nah jadi tadi kan ibu sudah Minta adik-adik untuk Menyiapkan pensil Menyiapkan pulpen Menyiapkan Apa namanya Kertas karton Atau kertas manila Nah fungsinya untuk apa Untuk membuat mind map Untuk membuat mind map Tentang kegiatan ekonomi Dan itu ibu minta Bisa di Kumpulkan Disetorkan tugasnya Dikirimkan tugasnya Ke ibu guru adik-adik Jadi ibu guru kelas 5 ya Nah kalau adik-adik Apa namanya Sudah membuat ini Ya Jadi waktunya hari ini Mungkin Apa ibu guru adik-adik Memberi Kelonggaran waktu Mungkin sampai sore Atau sampai malam Jadi silahkan Dibuat Sekreatif mungkin Tidak harus sama persis Seperti yang Contoh dari Ibu berikan Tetapi Adik-adik bisa Ber Apa namanya Berkreasi dengan Gambar main map Yang lain Gitu adik-adik ya Jadi adik-adik sudah punya Dua tugas Tugas yang pertama tadi Tentang persatuan Dan kesatuan tadi Tugas yang kedua Membuat Mind map Atau peta pikiran Tentang kegiatan ekonomi Dan Jangan lupa Adik-adik tadi Ibu punya satu pertanyaan Di Materi bahasa Indonesia Tentang iklan tadi ya Tentang gambar tadi ya Tentang Gambar apa sih tadi itu Itu iklan penawaran Atau iklan layanan masyarakat Ataukah Iklan pengumuman Jadi Nah ini ya Adik-adik kita ulang kembali Yang ini Jadi ini Jenis iklan apakah Yang ada gambar di samping Apakah informasi penting Dalam iklan tersebut Adik-adik Ibu minta nanti Untuk bisa menjawab Pertanyaan ini Jadi disini Adik-adik ya Mohon izin Jadi Marilah kita Memperkokoh persatuan Dan kesatuan bangsa Untuk meneruskan Pembangunan Nasional Jadi dari gambar ini Ini masuk iklan apa Masuk iklan Penawarankah Iklan pengumuman Ataukah Iklan layanan masyarakat Jadi nanti ketika Adik-adik Menjawab Pertanyaan dari Ibu ini Ibu minta adik-adik Untuk bisa juga Menjelaskan Kenapa sampai Adik-adik memilih Alasan itu Untuk menjawab Jadi tidak asal Oh ibu ini iklan ini Tapi disampaikan alasannya Kenapa sampai Milih itu Dan alasannya apa Kenapa Disampaikan adik-adik Oke adik-adik ya Jadi Ini tadi Beberapa tugas Dan ibu ingin menyampaikan Sama adik-adik Sangat penting adik-adik Sekarang untuk Tetap Menjaga kesehatan Jangan Males-males untuk belajar di rumah Walaupun ini sekarang puasa ya Justru adik-adik Kalau puasa itu Kita belajar Halanya lebih banyak Adik-adik tahu gak Kalau puasa itu Maaf Kalau belajar itu Walaupun posisinya Bukan dalam bulan puasa Adik-adik Hitungannya sama Seperti orang yang berjihad Di jalan Allah Seperti orang yang berperang Itu orang yang Sementara menuntut Ilmu Jadi kalau seumpaman Adik-adik Belajar nih Kemudian tiba-tiba sakit Kemudian meninggal Dalam posisi masih di sekolah Itu sama seperti Posisinya orang lagi Jihad Di dalam perang Jadi makanya Kalau belajar yang sungguh-sungguh Tidak boleh Malas ma Malas-malas Kasian Bapak ibu di rumah Apa namanya Anak-anaknya Kalau mereka sudah Kerja keras Baru anak-anaknya Malas belajar kan Kasian Apalagi yang Masa pandemi sekarang Bukan berarti Adik-adik harus malas-malasan Harus lebih memanfaatkan Waktu dengan banyak Lebih banyak Baca buku di rumah Lebih banyak Kegiatan positif di rumah Dan lebih banyak Membantu Orang tua Di rumah Oke Adik-adik Sekarang Ibu tunggu Untuk Apa namanya Yang Mau menjawab pertanyaan Dari ibu tentang Jenis iklan Apakah Yang ada pada gambar Di samping Apa informasi Penting Dalam iklan tersebut Dan Adik-adik Ibu minta Untuk memberikan Jawabannya Adik-adik bisa Menghubungi Nomor ini ya 08 08-5-3-4-0-13-7-4-49 Jangan lupa Sebutkan nama Asal sekolah Dari mana Dan kelas Berapa Oke Ibu tunggu sekarang ya Oke Oke di line Jangan lupa sebutkan Sebutkan nama Sebutkan asal Sekolah Oke ya Iya Halo Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum Iya Namanya Sayang Siapa Cindra Dari SN27 Kota Selatan Oke Pinter Cindra Gimana Cindra sudah siap Untuk menjawab Iya yang Ditanyakan Jenis iklan Apakah Pada gambar di atas Gimana Cindra Gimana jawabannya Jenis iklan apa ini Sayang Ayo Iklan penawaran Ataukah Iklan layanan masyarakat Ataukah ini Iklan pengumuman Menurut Cindra ini Jenis iklan yang mana Ini adalah Iklan layanan Masyarakat Terendah Iklan layanan Masyarakat Biasanya Diterbitkan Baik oleh Instansi Maupun Lembaga Pemerintah Gimana Cindra Iklan layanan Masyarakat Biasanya Diterbitkan Baik oleh Instansi Maupun Lembaga Pemerintahan Oke Bagus Cindra Halo Cindra Ya Gimana Cindra hari ini Puasanya Cindra Cindra Gimana Puasanya Hari ini Tanyaan Apa dulu Cindra Hari ini Gimana Puasanya Baik Alhamdulillah Cindra Pinter ya Cindra Cindra Belajarnya Ya Belajarnya Ditambah lagi Cindra Pinter Ibu suka Karena Sudah berani Kesini Telepon Nah Cindra Gimana Ditemani Mama Di rumah Belajar Atau Papa Ya Salam Untuk Mama Sama Papa Jangan Lupa Tetap Rajin Belajar Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Tetap Stay at Home Sayang Ya Ya Ibu gurunya Cindra Di SDN 27 Kelas 5 Siapa Sayang Oke Salam Sama Ibu guru Sama Bapak Ibu Sayang Ya Oke Terima kasih Cindra Sudah Apa namanya Berpartisipasi Bergabung Bisa menjawab Pertanyaan ini Jadi Kalau menurut Cindra Ini tadi Jawabannya Adalah Iklan Layanan Masyarakat Oke Mari kita Coba baca Lagi Ini iklannya Amatilah iklan Yang terdapat Dalam sebuah Majalah Berikut ini Marilah Kita memperkokoh Persatuan Dan kesatuan Bangsa Untuk Meneruskan Pembangunan Nasional Nah ini Masuk apa Ayo Ini masuk apa Masuk iklan Layanan Masyarakat Masuk iklan Penawaran Atau Masuk iklan Pengumuman Kalau Cindra Bilang tadi Ini adalah Iklan Layanan Masyarakat Karena Biasa Yang seperti yang Cindra Bilang tadi Kalau iklan Layanan Masyarakat Itu Diterbitkan Oleh Suatu Instansi Nah Betul Akan tetapi Yang perlu Digarisbawahi Adalah Ketika iklan Layanan Masyarakat Tadi Adik Dijelaskan Kenapa Mereka Harus Melakukan Itu Sama seperti Tadi Tentang Pandemi Corona Kenapa Kita harus Jaga Jara Kenapa Kita harus Sekarang Apa namanya Memutus Mata Rantai Dari Corona Dengan Cara Mencuci tangan Menggunakan Masker Jaga Jarak Nah Itu adalah Salah satu Bentuk Penjelasan Dari Iklan Layanan Masyarakat Hari ini Libur Sampai Tanggal Ini Tidak Disampaikan Caranya Nanti Kalau Libur Kamu Harus Jaga Kesehatan Di rumah Tujuannya Apa Tidak Disampaikan Tujuannya Libur Karena Pandemi Corona Tapi Tidak Disampaikan Ketika Libur Nanti Kamu Harus Seperti Ini Itu Contoh Dari Iklan Pengumuman Kalau Iklan Layanan Masyarakat Dijelaskan Detail Tujuannya Kemudian Maksudnya Apa Caranya Gimana Itu Dari Iklan Layanan Masyarakat Tapi Ibu Sudah Bangga Sekali Dengan Cindra Bagus Berarti Tadi Memperhatikan Juga Memang Ini Agak Apa Namanya Kalau Tidak Diperhatikan Dengan Baik Bisa Terkecoh Sayang Ini Dari Gambarnya Sini Memang Dia Dari Instansi Tetapi Kita Harus Lihat Disini Tulisannya Marilah Kita Memperkok Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Meneruskan Pembangunan Nasional Kita Cuma Diminta Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Tetapi Kita Tidak Dikasih Tahu Tidak Diberitahukan Bagaimana Caranya Untuk Menjaga Persatuan Memperkokoh Kesatuan Bangsa Itu Seperti Apa Jadi Ini Masuk Di Iklan Pengumum Pengumuman Sayang Karena Tidak Disampaikan Disitu Kalau Caranya Seperti Apa Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Itu Oke Banyak Kali Masih Ada Yang Mau Menelpon Lagi Menjawab Pertanyaan Lagi Ada Yang Mau Menambahkan Atau Mungkin Ibu Tapi Menurut Saya Seperti Ini Boleh Oke Supaya Lebih Ini Apa Namanya Lebih Kita Apa Namanya Ulang Lagi Tadi Dari Yang Awal Nah Ini Kalau iklan Pengumuman Jadi Kalau iklan Pengumuman Itu Iklan Untuk Memberitahukan Kepada Sesuatu Kepada Masyarakat Kalau iklan Layanan Masyarakat Itu Iklan Untuk Memberikan Penjelasan Kepada Masyarakat Beda Kalau iklan Pengumuman Memberitahukan Sesuatu Kepada Masyarakat Cuma Memberitahukan Cuma Memberikan Kabar Tapi Kalau iklan Layanan Masyarakat Ini Dia Kasih Penjelasannya Kepada Masyarakat Ini Iklan Pengumuman Nah Ini Iklan Pengumuman Tuh Telah Hilang Ini Contoh Iklan Pengumuman Nah Ini Kalau iklan Layanan Masyarakat Seperti ini Saya Jaga diri Dan keluarga Anda Dari virus Corona Dengan Germas Nah Kemudian Disini Kan Ada Gambarnya Masing-masing Dijelaskan Gimana Caranya Supaya Keluarga Itu Terbebas Dari Yang Namanya Virus Corona Dengan Makan Yang Bergizi Tetap Jaga Kebersihan Lingkungan Jaga Kebersihan Lingkungan Itu Sekitar Roma Disapu Dipel Disemprot Semprot Dengan Disinfektan Kemudian Minum Air Mineral Delapan Gelas Perhari Baru Kalau Memasak Makanan Itu Harus Yang Betul-betul Mateng Gak Boleh Setengah Setengah Mateng Kemudian Menghindari Hewan-hewan Yang berpotensi Untuk Menularkan Virus Virus Corona Ini Kemudian Tidak Merokok Walaupun Tidak Dalam Kondisi Pandemi Corona Pun Merokok Itu Sangat Tidak Dianjur Sangat Tidak Dianjurkan Jadi Kemudian Dijelaskan Lagi Agar Rajen Berolahraga Dan Istirahat Yang Cukup Cuci Tangan Pakai Sabun Kemudian Menggunakan Masker Dan Menutup Mulut Apabila Sedang Bersin Atau Batuk Nah Ini Jadi Beda Dari Iklan Pengumuman Dan Iklan Layanan Masyarakat Oke Yadik-yadik Yadik-yadik Sudah Bisa Membedakan Nah Ini kan Nah Sama Seperti ini Indonesia Lawan Corona Ini ada Jumlah Yang Positif Berapa Yang Meninggal Berapa Yang Sembuh Berapa Ini adalah Contoh Iklan Pengumuman Hampir Mirip-mirip Memang Dengan Iklan Layanan Masyarakat Tetapi Seperti Ini Dia Tidak Ada Penjelasan Oke Yadik-adik Jadi Ibu Mau Mau Kasih Kesimpulan Tentang Apa yang Sudah Ibu Berikan Hari ini Yang Pertama Kita Belajar Tentang Iklan Jadi Iklan Ada Tiga Ada Iklan Pengumuman Ada Iklan Penawaran Kemudian Ada Iklan Layanan Masyarakat Kemudian Kita Sudah Belajar Lagi Tentang Menerapkan Apa itu yang namanya Persatuan Dan Kesatuan Apa efeknya Ketika kita Tidak menerapkan Persatuan Dan Kesatuan Kemudian Kita Belajar Juga Tentang Kegiatan Ekonomi Ada Produksi Distribusi Konsumsi Yang Ketiga Tidanya Itu Saling Berkaitan Satu Sama Lain Tidak Bisa Dipisah Pisahkan Ibu Harap Adik-adik Tadi Bisa Apa Namanya Mengerti Dengan Jelas Apa yang Sudah Ibu Sampaikan Adik-adik Bisa Dapat Ilmu Yang Insya Allah Nanti Bermanfaat Untuk Adik-adik Jangan Lupa Tugasnya Ada Dua Tentang Kegiatan Ekonomi Yang Buat Mindmap Dan Tugas Tentang Tadi Persatuan Dan Kesatuan Ada Lima Soal Tadi Tolong Dikumpulkan Ke Ibu Guru Kelas Lima Masing-masing Melalui Media Sosial WA Dan Lain Sebagainya Sampai Disini Apa Yang Ibu Berikan Materi Pada Hari Ini Ibu Mohon Maaf Kalau Dalam Penyampaian Ibu Tadi Ada Kata-kata Ibu Yang Kurang Berkenan Ada Kata-kata Yang Tidak Baik Adik-adik Di rumah Sampai Disini Pertemuan Kita Tetap Semangat Belajar Dari rumah Nah Selanjutnya Kita Akan Ditemani Oleh Ibu Susi Triani SPD Untuk Mata Pelajaran IPS Kelas 8 Tema Tumbuh Dan Berkembangnya Semangat Kebangsaan Sekian Dan Terus Jaga Kesehatan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh